Sabtu malam, Wali Kota Jambi, Syarifasa menutup kegiatan Tilawatil Quran ke-1 dan MTQ ke-3 tingkat kecamatan Alam Barajo. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Fasa berharap dapat melahirkan Kori dan Korea berprestasi. Sabtu 3 September 2022, Wali Kota Jambi, Syarifasa menutup kegiatan seleksi Tilawatil Quran ke-1 dan Musabako Tilawatil Quran ke-3 tingkat kecamatan Alam Barajo bertempat di Masjid Muhammad Fabian Syaputra. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Fasa turut didampingi jamat dan perwakilan OBD di Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Syarifasa mengatakan bahwa dalam penutupan kegiatan MTQ ini, pihaknya sekaligus memberikan piala dan penghargaan kepada para juara di tingkat kecamatan Alam Barajo ini. Dengan adanya kegiatan ini, dirinya berharap para Kori dan Korea dapat meningkatkan kemampuan untuk dilombakan kembali di tingkat kebupaten kota. MTQ dan STQ tingkat kecamatan Alam Barajo yang baru saja kami tutup dan baru saja menyerahkan penghargaan tropi kepada para pemenang. Tadi kami berpesan kepada para pemenang di lomba MTQ dan STQ ini supaya berlatih kembali. Karena dalam beberapa minggu ke depan nanti akan dilaksanakan MTQ tingkat kecamatan Kota Jambi yaitu di kecamatan Jambi Timur. Jadi pemenang ini akan mewakili kecamatannya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panikia, kemudian para lura khusus lura kenali besar dan kecamatan Alam Barajo. Dan kepada Dewan Hakim, Yuri juga akan mengucapkan terima kasih yang sudah mengawal, menilai kegiatannya sampai dengan selesai malam ini.